Hai ya oke lepas ke saya teman-teman yang bonceng turun dulu teman-teman gasnya kehabisan nafas Halo teman-teman kita jumpa lagi ya hari ini kita sedang berada di Bandungan dan di depan itu nanti adalah alun-alun Bandungan teman-teman ya saat ini kita mau menuju ke basecamp pendagian Gunung Ngaran teman-teman ya itu alun-alun Bandungan teman-teman kita mau menuju ke basecamp perantunan untuk melakukan pendagian via perantunan teman-teman nah disini kita belok kanan sini di Gunungan dan nanti di depan kita belok kanan terus nanti belok kiri muter-muter ya teman-teman nah disini kalau belok kiri itu ke arah gedung Songo nah ini ke arah ke kanan kalau nanti ke kanan lagi kita balik lagi turun nah disini kita belok kiri nah disini adalah jalan Gintungan teman-teman jadi basecamp perantunan ini ini adalah berada di kampung Gintungan ya untuk jalur menuju basecamp perantunan ini teman-teman kondisi jalannya menanjak untuk kondisi jalannya cukup baik ya cukup rata cuma jalannya menanjak panjang teman-teman jadi kalau teman-teman mau menuju ke basecamp perantunan pastikan motornya sehat lah dan juga pastikan juga remnya juga sehat juga karena nanti pulangnya itu pasti turunnya juga panjang juga untuk kondisi jalan ya mungkin bisa dipastikan cukup aman lah ya untuk motor Matic banyak juga motor Matic yang menuju ke basecamp perantunan teman-teman ini adalah tempat wisata tempat camping terus sekarang itu lebih ramai untuk menjadi apa ya namanya basecamp menuju puncak untuk melakukan pedagian ke puncak Ungaran teman-teman nah untuk via perantunan ini puncaknya yaitu puncak bondolan itu yang paling dekat terus puncak buta untuk menuju ke puncak banteng Rider juga bisa dan saat ini menurut saya ya untuk jalur pendagian via perantunan ini sudah menjadi primadona nah disini kita masuk ke pura sini teman-teman di sini jalannya tetap menanjak terus dan nanti setelah di ujung perkampungan ini teman-teman kita masuk ke jalan yang agak sempit ya jadi khusus motor untuk mobil tidak bisa masuk teman-teman untuk mobil parkirnya di bawah jadi di atas perkampungan teman-teman dan nanti untuk menuju ke basecamp nya itu ada objek kalau tidak salah itu per orang 15.000 objeknya nah saat ini adalah musim pendagian teman-teman di apa diprediksi kemungkinan banyak yang melakukan pendagian teman-teman nah ini disini kita belok kanan kalau belok kiri itu menuju ke parkiran mobil teman-teman nah disinilah mulai jalanan mulai menyempit ya teman-teman cukup untuk motor wow oke itu teman-teman banyak juga yang melakukan pendagian ya itu pasti naik mobil ya jadi mereka memutuskan tuh jalan kaki menuju basecamp nya teman-teman ya lumayan ya jalan kakinya itu sekitar satu kilometer teman-teman disini kalau kita membawa motor kita bisa sampai ke lokasinya teman-teman cuma agak gimana ya kalau kita simpangan gitu kalau dari bawah itu kita eh agak kaguk gitu ya jadi nanti kita kalau motornya kurang fit ya tidak kuat ya inilah kondisinya jalannya ketika mau sampai ke basecamp teman-teman sekeliling ladang penduduk teman-teman jalannya tetap menanjak dan juga berbilok-bilok yah oke lepas gas aja teman-teman yah yang bonceng turun dulu teman-teman kemudian gas nya kehabisan nafas terus terus api isi oke teman-teman ini saya boncengan ya bersama istri jadi iya kita lihat Tadi istri turun dulu Karena motornya tidak kuat teman-teman Oke teman-teman Ini kita sudah Hampir mau sampai ya Kondisi jalan Tetap menanjak Semoga nanti Sampai ke Basecampnya ya Karena nanti sebelum basecamp itu Tanjakannya juga lumayan teman-teman Waduh tenaganya Kehabisan nafas teman-teman Oke kita sudah sampai Nah kurang sedikit Kok ya Ada kuat Oke Sampai juga Ya apa ya Onda mau kemana Espere Sampai jumpa Alho